Hai terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis-gratis di subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis kekadar ruginya kamu klik tombol subscribe selamat menonton yahoo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umam TV gimana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja mudah dan sehat selalu di video kali ini saya bagikan tips dan tutorial seputar Android yaitu tentang cara mengganti atau mengubah sandiwifi kita ataupun hotspot kita yang ada di Android kita Nah sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe kemudian aktifkan loncengnya supaya temen-temen selalu mendapatkan notifikasi bahwa saya sudah mengupload video baru kemudian jangan lupa untuk like video ini agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah masuk ke setelan HP teman-teman Nah kemudian disini kita masuk ke bagian hotspot ya temen-teman toh spot para portable yang ada di HP kita Nah kemudian kita klik bagian yang atur hotspot portable Oke kita klik kartu hotspot nah disini teman-teman bisa lihat ya SS ID atau alamat atau username itu namapun ini hotspot kita yaitu Redmi ya temen-teman kemudian disini sandinya teman-teman bisa atur password disini mau ubah ke passwordnya menjadi apapun yang teman-teman inginkan nah disini misalnya saya ubah menjadi manpn88 nah maka teman-teman langsung pilih centang ya temen-teman nah ataupun teman-teman bisa gunakan cara yang kedua yaitu teman-teman bisa masuk langsung di status bar HP teman-teman lalu tonton mencari yang bagian hotspot karena disini saya menunjukkan hotspotnya langsung saja temen-teman lakukan dengan cara yang tadi di bagian hotspot portable atau di bagian setelan HP temen-temen ya baik mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan cara mengubah sandi atau keamanan hotspot kita karena atau WiFi kita baik sekian tutorial yang dapat saya berikan semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk share video ini ke seluruh media sosial temen-temen agar teman-teman kita bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin tanyakan seputar tutorial ini tentang cara mengganti atau mengubah sandi atau password kita sekian dari saya see you next time and bye